harusnya gitu loh lebih menarik lagi kalau yang udah ngalamin sih pasti inget banget pasarnya dibuka, mari kita lihat Binance dibuka, betul? pasar kedua ada FTX yang judulnya hari ini kita bahas ya FTX dibuka terus ada pasar-pasar lain lagi nah, ini apa? artinya semua mencoba untuk menjual mendistribusikan udah, ke market kita ngomong batu akik sama, begitu batu akiknya udah dikumpulkan walaupun gak segitu, gak selangka itu ceritanya dibangun, makanya gue bilang demandnya yang dimanipulasi supply-nya mah tetap-tetap aja kalau yang ini, bitcoin apa yang dimanipulasi? bitcoin yang dimanipulasi pertama itu adalah supply-nya kok bisa? sama seperti diamond itu gue bilang ya, walaupun nama gue berlian tapi gue setelah mengetahui manipulasi supply gue harus hati-hati gitu dengan nama gue sendiri gak bangga banget juga maksudnya sama sebagai nama oke, kita lihat ya iya thank you iya kan? cuma setelah gue tau gitu ternyata itu ternyata itu dimanipulasi diamond itu ternyata tidak selangka itu bro tapi supply-nya itu di kayak diseret-seretin gitu loh jadi orang merasa orang kayak kita yang awam mungkin merasa bahwa eh, ini barang langka ini gak selangka itu kok ternyata cukup banyak ternyata jadi kalau semua orang mikir punya diamond itu bisa nah itu mungkin kata-katanya seperti itu semua orang pengen punya emas juga sebetulnya juga bisa juga kembali ke kembali ke kriptonya kalau lo ingat waktu itu kripto itu dia mengatakan setelah tahun sekian pertama kali ya Satoshi yang tidak jelas itu siapa dia mengatakan ini kripto si bitcoin ini yes, betul akan mulai halving ya istilahnya ya nanti mulai kalau dia gali miningnya gitu kan tambangnya ini lama-lama akan turun-turun halving, halving, halving jadi makin dikit makin dikit makin dikit loh kok bisa begitu aneh dong siapa yang katanya tidak diregulasi betul ya itu poin pertama katanya gak diregulasi tapi begitu ini dia bisa halving loh itu kan berarti ada orang yang memainkan exactly it's not a free market it's not a free market masih lebih free marketan si batu akik daripada bitcoinnya lanjut itu yang pertama gue lihat ini something wrong ini kemudian ada istilah burning dibakar betul jadi gak bukan di halving kalau halving itu kan yang dimanipulasi adalah penambangannya ya kan nanti penambangannya akan berkurang sekian-sekian sekian-sekian dan terus-terusnya kalau si kalau di ini burn ini yang udah ada di burn dihangusin berarti ini apa sekali lagi manipulasinya ada di level supply-nya jadi kesannya mau dibuat langkah no itu tidak selangkah itu mulai itu yang ketiga di tahun 2017 silahkan dicek itu ada bukan pemisahan bukan pemecahan bukan stock split tapi amuba gue gak tau bahasa amuba lebih tepatnya apa penggandaan kali ya orang yang punya bitcoin dan orang yang punya dan orang yang kalau ada bitcoin cash kalau dia punya bitcoin maka nilainya dia tadinya punya satu unit satu keping bitcoin gitu misalkan di saat itu juga dia bisa punya dua satu bitcoin satu bitcoin cash silahkan dicek gue mulai ah ini bener-bener lagi nih ini bener-bener distribusi ini sebetulnya nih dia mulai nih kenapa tadinya gue punya satu keping sekarang punya dua keping yang punya ini siapa orang yang pertama-tama kan orang yang awal-awal ini dia bisa jualan tuh yang cashnya dia dan selanjutnya ya itu poin ketiga lah itu kenapa tahun 2017 sudah ada yang jatuh poin keempat nah ini yang paling penting kenapa kok paling penting nomor 4 biasanya kan 1,2,3 harap diingat angka 4 kalau yang Chinese ya tentu tahu yang berologi nih yes, correct artinya apa mati kan siya mati kenapa gue bilang penting mulai ada perdagangan dimana dibuka orang bisa nge-short bitcoin ataupun crypto yang secara umum artinya apa artinya orang sudah ada yang melihat bahwa ini akan hancur kalau lo melihat suatu 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 barang tidak akan hancur pasti lo akan long doang kan betul gak berani gak lo nge-short jadi yang menyediakan opsi untuk nge-short ini pasti dia punya tahu sesuatu betul gak kalau gak dia gak berani kenapa dia pasti akan bilang gila-gila aja betul gak gila aja gue nge-short orang siapa yang mau ikutan gue nge-short atau siapa yang dan lain-lain seterusnya pasti sudah ada demand perbedaannya dengan tadi ya supply-nya dimainkan kalau ini ada demand bukan supply karena kenapa kok mulai adanya mati tadi itu karena koit so dengan nama topik kita hari ini dan tahun 2021 28 April dengan adanya sudah dibukanya demand untuk sudah adanya opsi untuk nge-short bukan option ya opsi untuk pilihan instrument untuk nge-short bitcoin dan teman-temannya ini gue yakin itu demand-nya sudah ada bukan supply-nya sudah ada demand-nya sudah ada so if you can see this from point of view ya maka lo bisa tahu ini yang membuat short-nya ini pasti sudah tahu sesuatu pasti coba kalau misalkan gue bisa buat market nge-short waktu itu toke misalkan atau market nge-short bunga antorim atau bunga atau yang dulu tulip ya bunga tulip pasti gue buat pasti gue buat kalau gue bisa buat marketnya untuk nge-short batu akik pasti gue buat masalahnya gue gak tahu gimana buatnya dihubung-hubungkan dengan segala macam jadi nomor 4 ini buat gue paling penting begitu sudah dibuka maka gue yakin akan ada pengguna-pengguna yang nge-short dan gak lama lagi itu pasti akan crash itu sudah itu sudah hukumnya udah seperti itu gue ingat tahun 2008 pun sama ketika ada kalau boleh cek ya ada ada XLF ya itu di kode di Amerika XLF itu adalah untuk long ETF untuk long financial dulu ada short triple short triple short nih bro jadi 3 kali nge-short financial di tahun 2008 demandnya ada bro bukan supplynya ada demandnya ada jadinya buat orang-orang yang sudah memahami secara advance untuk level yang seperti ini expert yang seperti ini maka mereka tahu ini sebetulnya sudah tanda-tanda akhir dari si bitcoinnya nah waktu itu gue makanya kenapa gue buat tema yang lu juga kita pakai ya hari ini ya yaitu adalah crypto koit meskipun banyak orang yang gak setuju dan lain-lain dan tadi gue bilang disclosure ya dan disclaimer ini bukan pernyataan dari RHB ini personal untuk yang bitcoinnya buat gue habis ini kita akan lihat perontoknya masih lanjut lagi alasan gue alasannya kenapa nah ini sudah bukan alasan kenapa gue nge-short ini lanjut ini beda topik udah alasannya kenapa kalau sekarang begitu FTX ini bangkrut begitu FTX ini bubar yang dilanjutkan itu adalah soal sekarang Binance-nya lu coba cek CEO-nya Binance mengatakan apa dia bilang begini ini waktunya pemerintah dunia untuk meregulasi kripto pasar kripto iya betul regulasi emang itu ya sebenarnya katanya masih belum ada di kripto regulasinya seperti apa nah itu dia underlying assumption-nya kan harusnya begini lu itu kan mau kripto karena gak diregulasikan bro bener gak awalnya kan berangkat nanti coba teman-teman silahkan tonton ulang video ini apa rekaman hari ini coba nanti dicek lagi kalimat-kalimat saya udah ada semua tuh asumsi dasar pertama kok kripto itu dijual maksudnya itu didengung-dengungkan you and I are free korrek tadi gue udah nyebut itu kan you and I are free lu mau transfer ke gua gak ada batasan lu lintas negara gak ada batasan gak akan ada yang bisa ngutang-nguti gak ada yang bisa ngejar iya sekaligus kalau ilang juga gak bisa dikejar bro kalau kemudian kenain juga gak bisa dikejar juga ada orang ngomongnya dua sisi mata uang ya kan ya betul ya itu ada konsekuensinya jadi jangan berpikir semua hal itu wah ini bener-bener bebas wah gak ada lah cerita kayak gitu dunia ini hidup ini semuanya ada konsekuensinya either lu apakah kita itu memilih suatu yang baik atau yang buruk semuanya ada konsekuensinya jangan konsekuensi positif lu cuan lu beli suatu saham disupport dia naik lu cuan dia turun lu cut loss itu konsekuensi udah kayak gue misalkan tadi kan kembali ke ASA kita ngomong ASA sebelumnya eh cakep eh ternyata cut loss yaudah mau diapakan lagi gue bisa salah juga yang di crypto bitcoin yang ini tapi buat gue kita lanjutkan dulu yang soal ini ya sudah mulai yang keduanya kenapa gue yakin itu karena sudah mulai merinding mereka merinding mereka takut kalau kemudian crypto tidak diregulasi akan makin parah kira-kira pemerintah dunia mau gak meregulasi crypto gak punya gue ngomong crypto as it is now ya bukan crypto nanti gue yakin jadi kalau ditanya apakah benar-benar abis cryptonya menurut gue enggak nanti pada akhirnya cryptonya yang bukan tapi bukan crypto menurut gue bukan bitcoin nanti akan ada crypto stable stable yang betul-betul dari pemerintah punya misalkan IDR IDR EIDR misalkan gitu misalkannya atau cyber IDR terserah apapun namanya tapi itu yang pemerintah punya itu akan itu akan ada jadi sebelum gue hampir lupa menjelaskan satu hal gue pernah bilang begini pacaran gue menjelaskan crypto tepatnya kalau lo ingat zaman dulu gue zaman dulu aja sekarang pun ada kalau lo mau transfer duit ke desa ke daerah-daerah lo bisa pakai yang namanya Wessel pernah denger? Wessel ya? ya langgapan Wessel iya kan udah udah lama banget gitu ya itu Wessel itu sekarang transfer duit ke BRI juga bisa gitu kan kalau ke daerah-daerah ke pelosok-pelosok tapi Wessel ini masih menjangkau mereka yang ada di daerah-daerah asal selama ada apa bukan ada internet selama ada kantor pos nah yang mau gue nanya ke lu bro biar kita ada diskusi sedikit kalau lu pakai Wessel untuk transfer duit yang lu percaya itu Wessel-nya atau kantor pos-nya? harusnya sih Wessel-nya ya eh sorry nah coba atau pos yang menerbitkan dong harusnya yang menerbitkan betul betul jadi yang kita percaya itu gue berani pakai Wessel bukan karena percaya sama Wessel-nya tapi karena percaya sama kantor pos-nya kantor pos-nya itu adalah mereka yang dipegang oleh pemerintah maksudnya dibuat oleh pemerintah dan kemudian mereka juga punya tanggung jawab bla 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 meneruskan sampai ke si penerimanya kan begitu jadi kalau ditanya lalu Bitcoin atau crypto atau blockchain lalu mana yang dipercaya? jawabannya adalah blockchain jadi kalau yang paling benar yang tepatnya yang gue gak berani lakukan gue gak berani nge-short saham-saham blockchain gue gak berani kan ada tuh di US kan? blockchain kira-kira ada apa aja tuh saham-saham yang paling gampang ada ya ada Riot Riot tulisannya R-I-O-T kalau lo mau cek itu ada nanti kalau bisa lo share ya lo lihat chartnya atau apa Riot itu walaupun turut tapi gue gak berani nge-short alasannya kenapa? karena gue yakin blockchain emang betul-betul suatu hal yang akan mengubah hidup nanti ke depan kita ke depan tapi bukan bitcoin bukan Ethereum menurut gue gue bisa salah kenapa? kayak tadi kalau misalkan mereka aja sudah panik pertanyaannya kenapa mereka panik? karena ternyata si salah satu tuduhan yang ada sekarang ini petingginya atau CEO-nya awalnya si SBF ya si SBF ini dia dituduh sama yang baru aja sekarang itu dia itu misuse tepatnya ya menyalahgunakan dananya si nasabah berarti apakah lo bisa percaya sama si exchange ini perusahaan dibuat pemerintah tidak akan menggaguh-gugat pemerintah tidak akan menghalangi namanya orang mau usaha masa dihalangi betul gak? silahkan aja ketika ya ketika FTX dibuat juga siapa yang mau menghalangi? gak ada tapi begitu FTX ini bangkrut dan ada misuse dan lain-lain maka itu menjadi sengketa yang harus diselesaikan sama pemerintah tapi ingat yang diselesaikan yang akan diselesaikan sama pemerintah itu adalah misuse-nya tadi tapi bukan kehilangan kriptonya dan lain-lain jadi gue melihat tuh kepanikan dari Binance sekarang itu sebetulnya sorry kata kalimat dari si owner ini ya CEO-nya Binance sekarang itu menunjukkan kekhawatiran asli dari real fear aslinya dari industri ini gue gak ngomong dari Bitcoin dari industri ini yaitu apa? sudah ada orang-orang yang akan mencabut ininya mereka posisi Bit-nya mereka sudah banyak orang yang kemudian menggelontorkan ngelepasin gitu ya di market dan lain-lain boleh dicek satu data yang cukup penting kepemilikan Bitcoin di fund di fund manager itu sudah drop sekarang fund manager yang di luar bukan di Indonesia yang mereka percaya itu beberapa itu kenapa? ya karena mereka udah gak berani gak berani lagi dan ini menurut gue sih akan merembet ke yang lain yang akan membuat suatu rush ya kalaupun ada rush kok bisa? kok bisa gue mengatakan kalau ada rush bagaimana mungkin bisa ada rush kalau kemudian extinguisinya bangkrut kabur gak ada rush ya hilang aja tiba-tiba ya mudah gak perlu rush lagi karena extinguisinya juga di mana apa yang mau di rush exactly lu mau rush APM-nya APM-nya gak ada lu mau ngerush ya betul kan kalau kalau teman-teman disini berpikir berpikir bahwa mungkin ada yang nanti ada yang mungkin berargumen begini ya atau bertanya begini loh Pak kalau Bapak nge-short kan Bapak juga berarti percaya pakai extinguisinya kan kan kalau kita mau berpikir kritis seperti itu kan kalau extinguisinya kalau lo nge-short lu taruh gue juga ilang betul-betul jadi teman-teman jangan merasa ini akan berpengaruh cuma sama satu sisi yang long aja ya yang di FTX itu kalau dia punya posisi yang short ilang bersih gak ada dia udah ngomong cuang berapapun tiba-tiba ilang aja karena udah ilang langsung bursanya so kalau lo bisa melihat kayak gini lo harus lo harus pada berpikir gitu jadi gue nge-shortnya lewat apa gue gak mau nge-short lewat lewat binance gue gak mau nge-short lewat FTX bro gue nge-shortnya lewat ETF kenapa karena ETF tidak mungkin kabur kan betul gak karena ETF under karena ETF undernya sih ya 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 ya